Halo Balam Maning, kembali lagi di Balam Motor TV Youtube Channel. Balik Maning, ketemu Maning dengan saya, Didit Lupo. Dan sekarang saya sudah berada di Circuit Sentul Karting lagi. Ini hari Sabtu, day 1, day 1, one break, round ke-4, 2023. Dan kita mau belusukan pedok. Kita lihat-lihat pedoknya pagi ini. Ini sudah ada latihan ya, tapi kita coba keliling, tetap keliling. Ayo, pokoknya ikutin, kita lihat-lihat. Kita akan memulai masuk di pedok. Yang paling depan di sini ada pedoknya Jayadi Racing, Honda Jayadi Racing. Ini ada motornya Abimayu Bintang Fermadi yang sedang di-repair. Di sebelahnya di sini ada pasukan RZ-RCS. Ini tunggangan dari Viko Saktiadi. Oke, di sini ada pasukan Yamaha ZR-ARL-RBT34-55. Ini ada motornya Usni Sainul Fuazi. Untuk motornya siapa? Jordan sama Alvin ini. Lagi di dalam, persiapan untuk sesi latihan. Kita lihat persiapan. Mereka sedang mempersiapkan. Ini merupakan motor pengganggu dominasinya pasukan Geng Hijau ASRVMK. Alvin Husni ini yang tunggangin motor garapan Mas Bima Aditya. Destruk 55. Di sebelahnya di sini ada pasukan Dewa Sena Racing Team Karawang. Pasukan asal Karawang. Ini motor tunggangan dari Syamsul Arifin, Pipin. yang digarap sama Mas Andripol Jogja sekarang. Kita lihat. Mas Andripolnya lagi fokus buat... Mapping-mapping, persiapan untuk latihan. Di sini ada motornya Edrin. Ini beginernya. Untuk pembalap yang lainnya sendiri, ada Adiat Madinis di Novice. Dan juga ada Febrian Zembawari pada kategori Rookie. Motornya di dalam juga, udah bersiap-siap. Ini ada pasukan RZ sawah klasik. Ini pembalapnya kelas Rookie. Jadi sedang di dalam, sedang melakukan sesi latihan. Di sini ada motornya pembalap asal Bartam. Yang membela tim RH 57. Sementara untuk motor aksal Ilham, dia sedang di dalam. Jadi kita fokus motor-motor yang ada dulu. Ini adalah Geng Ijo, ASR VMK Racing Team. Ini adalah motor-motornya pembalap expert ya. Karena untuk pembalap Novice dan Rookie. Itu dia ada di dalam, sedang menjalani sesi latihan. Ini motornya Hafid Pratama Aditya. Ada dua motor. Lalu Aditya Fauci juga ada dua motor. Lalu ada motornya M-Fire Osi. Nah itu, M-Fire Osi lagi menjelaskan. Apa yang terjadi di track sana kepada Mas Kobo. Mas Kobo itu orang restek yang pegang motornya M-Fire Osi. Di sini ada juga Ditya Fauci. Oke, kita bergeser lagi ayo. Kita melihat ini adalah motornya Wil dan Goma. Dan juga Lufting Adi. Ini dari pasukan Sonsen Racing Team. Ini dari Gensel. Ini adalah motor dari Wil dan Hamar. Sedang dipanasin. Ini ada Coleon juga. Dan kita bergeser lagi. Di sini ada Merak Racing Team. Sama Rinda. Ada Dimas Juliat Moko. Bersama Umam. Slebel. Asik. Dan ini motornya Rizal Ferry Adi. Atau yang lebih dikenal dengan Ferry Jumavo. Nah ini motornya amat saya full. Tapi sedang di dalam juga. Untuk motornya sehari. Dari al-sikra juga motornya sedang di dalam. Ini adalah tunggangan dari Mohamad Trik Ibrahim. Pembalap asal kuningan. Dari tim geng kuning. Halo ini. Halo geng. Aben Racing. Yamaha. Ini motornya pembalap asal Pekalongan. Yang sekarang tinggal di Tasik. Istrinya orang Tasik. M. Ervin Firman Shah. Lanjut di sini ada motornya M Gilang Akbar Roland. Pembalap asal sama Rinda. Ini tim HDS Racing YMP 89. Pembalapnya di sana. Kita berlangsung di pasukan LFN HP 969 Racing Team. Ini adalah motor-motor expertnya. Karena motor pemulainya yang dipakai oleh Fami Basam. Dia sedang melakukan sesi latihan. Di sini ada motornya 108. Andi Mohamad Fadli. 78 Reza Hanum Subentra. Ada 89 Wahyu Nugroho. Dan juga 38 Wawan Welo. Ini sedang prepare semua. Dan bila ada Wawan Melo. Juga ada Imam Sunil. Ada Galang Indra juga. Galang Indra membela pasukan Yamaha Kaijaya. Oke motornya juga. Sepertinya di belakang ya. Atau di mana ini. Kita lihat. Ya bener motornya galang di sini. Sedang dipersiapkan. Ini motornya Yamaha Kaijaya digarap oleh MBKW 2 Racing. Untuk shift mekaniknya sendiri. Ada Yogi MBKW 2. Pada balapan kali ini. Di sini juga ada Fadil Al Ghazani. Yang membela Yamaha Kaijaya pada kategori rookie. Itu anaknya. Sedang diarahkan sama Galang. Jadi. Ada Galang. Ada Nike Hayden. Ada Randy Oding. Dan juga ada Fadil. Ini pedoknya. Honda 86 Riston. Kasih Malaya. Ini motor pembalap. Beginernya ini. Sementara untuk pembalap rookie sama Novice nya. Lagi jalani sesi latihan. Beginernya itu. Putra dari Dias Kumoro Jati. Master Speed Racing Team. Boleh Wali Mandar. Ini motornya baru pada masuk. Setelah menjalani sesi. Latihan bebas. FP1. Ini motornya ngefil saja ya. Wah ada bosnya juga hadir di sini. Ini ada bosnya. Mas Sandiagung. Dan juga. Kurusan. Ini ada Lanova Tantra. Manak Lika. Manak Lika. Manak Lika. Kita bergeser lagi. Ini di sini ada. Babes Racing Team. Tim asal Papua. Supiori Papua. Ini mekaniknya Papua juga. Mekanik Papua juga. Ada Mas Aja yang BKW. Ini ngawal. Ngawal. Pembalapnya itu. Siapa namanya? Sihan Warikar. Sihan Warikar. Ini senang banget ini. Pegang mic. Apa kata-kata? Jangan lupa. Jangan lupa. Tetap istirahat. Kalau banyak main. Kalah nanti. Istirahat ya. Istirahat dulu ya berarti ya. Ya. Siap. Gaspol. Dan di jungsi ini. Ada pasukan Astra Motor Racing Team. Ada Astra Motor Racing Team. Kalimantan. Dan juga Astra Motor Racing Team. Yogyakarta. Kemarin juga diputuskan pedok. Yang kemarin kita udah. Ngenalin. Satu persatu motor-motornya siapa. Ini ada motornya Steven Rosul. Ada motornya Adliam Taufik. Ini ada motornya Deksa. Sepertinya Deksa yang kelas novice. Sedang menjalani latihan. Reski. Yusuf. Ada Bintang. Pranata Sukma. Nelson Cairoli. Oh iya. Ini anaknya Gilang Pranata Sukma. Ini anaknya. Hendrian Shah. Ada Jorgy Rafael Gading. Ada M Diandra. Nah ini untuk dua motor kelas novice-nya. Ada Abhil Goffar sama Aldi Musvik. Jadi sedang menjalani sesi latihan. Nah ini untuk motor expert. Ada empat motor. Tapi untuk dua pembalap. Ini motornya pembalap Lubuk-Kelinggau. Avi Kavirossi. Ada dua. Ini juga ada Mas Patris. Di sini juga ada motornya. Andi Gilang. Tetapi motornya di dua motor ini beda. Yang satu ada bolong-bolongannya. Yang satu nggak pakai bolong-bolong. Lihat. Oke nanti kita bahas di Instagram ya. Ini ada pedok Kenyan Ujaya Motor. Ini ada pedok Kenyan Ujaya Motor. Ini motor dua tak ternyata. Untuk dua taknya sendiri. Di sini berarti kelas X-Rider. Nah di dalam sana sedang di jalani sesi latihan ya. Dan di sini ada pedok Lenka Mini GP Factor Air Racing. Ada tiga motor pocket bike di sini. Ini ada Ari Oktan. Ada Steven Budiman di sini. Dan juga ada M Nurgianto. Nurunin siapa aja Mas? Untuk Lenka. El Jarko sama Kenji sama Mikaleno. Tiga pembalap. Tiga pembalap. Oke siap. Sukses. Nah itu adalah proses pengisian bahan bakar. Ini untuk expert berarti setelah ini ada latihan expert. Siapkan buat pengisian bahan bakar. Bahan bakarnya sendiri adalah pertanak turbo ya. Di dalam adalah sesi latihan untuk kategori novice. Novice lah ini penak lah. Oke kita langsung melihat pedoknya. Ini adalah pasukan tim Yamaha DRT 35. Ini ada Fadil Musafi dan juga ada pembalap pasal Ciputat Rafsya Alvaro. Kita lihat motor-motornya. Ini merupakan pasukan ASFA Racing Team. Ini pasukan yang fokusnya di Matic. Di sana juga ada pasukan Laksana Mulia. Oke ini ada motornya Aljaz Aksal Ismaya. Sedang masuk karena bersiap untuk sesi latihan. Kita bergeser di sini ada motornya Fitri Ansah Kete dari tim Yamaha Rifako Sintang. Ya Fitri Ansah Kete ya. Rifako Sintang dari Kalimantan Barat. Nah ini motornya tadi sudah masuk tapi masih ada satu motor cadangan di sini. Ini motor satu-satunya motor di One Freak yang ada stikernya. Tuh ah. Selamat pagi. Mohon doa restunya. Wih sekarang dong. Kita bergeser lagi di sini ada Rotras Mania Kebumen. Halo guys. Ya gue yang kabarnya. Apek kan? Apek. Sejulur-julur. Yes. Ini adalah pasukan Yamaha Hitama. Ini adalah Aljaz Aksal Ismaya. Langsung aja kita kasih mic. Coba mau ngomong apa? Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mendukung saya, jangan lupa doain saya untuk seri 4 ini. Semoga saya diberi kelancaran, juara, dan kesenangan buat tim semuanya. Amin. Jadi jangan lupa support Honor RH ya teman-teman. Dan ini adalah dua motor kelas beginner dari pasukan Yamaha Aditama SCM. Ini motornya Aksal GDT yang kemarin kita lihat ada bulongan nih. Sebentar itu untuk motornya Chandra, pimpinan klasmen Novice. Dia sedang menjalani sesi latihan dan motornya Rio juga tadi sudah diisi bahan bakar. Oke, di sebelah sini kita lanjut ada pasukan Yamaha Dr. Jack 047. Ini motornya Chico. Dan itu motornya Arai Agasca di Bani Laksana. Akhirnya sedang fokus untuk persiapan setelah tadi menjalani sesi latihan. Ini ada pedok Nara 88. Ini timnya Rayak itu, tim metrik. Lalu kita melihat kesana ya. Ini ada pasukan Honda 260 Narendra. Tim Sumatra. Pasukan Honda kuning. Ini ada motornya Alvaro Heta Mahendra dan juga Cessy Miliandri. Ini ada juga motornya MK Ramadiba sedang menjalani sesi latihan. Kita bergeser lagi, ini adalah motor dari Rafi Tupan Sucipto. Dari pasukan Nirmano Rafi Tupan Racing Team. Ini sedang persiapan. Ada juga Rafi Tupan di sana, di dalam. Lagi persiapan memakai baju balap tentunya. Karena bentar lagi akan menjalani sesi latihan. Demikian busukan pedok untuk ronda keempat One Pick 2023. Pokoknya pantengin terus balap motor TV YouTube channel. Jangan lupa supportnya ya. Truk, katruk, katruk, katruk. Ini ada Arkana. Ini ada Wilman Hamar. Wilman Hamar. Oke. Tadi kita belum melihat untuk pasukan Honda PKJU. Di sini ada motornya Hafid Fahil Rasadhan. Ada motornya M Zahri. Ada motornya Rekat Yusuf Fadila. Di sini ada trio Rufi berbahaya. Untuk Rekat sendiri merupakan pimpinan kelas men untuk kategori Ruki. Nah, di sebelahnya di sini ada motornya Putra dari Irfan Oktavian. Yaitu Juna Oktavian. Dan di sini ada motor dari pasukan Yamaha RNS. Untuk motor yang kategori Novaisnya dia sedang menjalani sesi latihan. Dan di sini ada motornya Mohamad Haikal Ramadan. Mohamad Haikal Ramadan bertarung di pada kelas Ruki. Nah, ini ada motor polosan. Gak ada nomor startnya. Oh, ini motor yang jadi pajangan ini. Kemarin waktu digias. Dan ini ada dua motor dari pasukan Sawak Classic Racing Team. RZ Sawak Classic Racing Team. Tim asal Madiun, Jawa Timur. Wenn Anda tidak makayu molto, Jawa Timur. Yangredit. Jadi, pemben었습니다 manetan note ini ada yang jauh ter Godstandingu. R letzt-c Arin wawar dahulu, Terima kasih.